Dentang. Pedang tajam menebas ke batu. Retakan. Sebuah suara keluar. Wang Zhongsan segera bergegas mendekat, meraih lengan Su Yun, dia berteriak, Wu Yun, apa yang kamu lakukan? Membunuh roh iblis, Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, dan menunjuk ke samping. Pikiran semua orang bergetar, dan semua menoleh untuk melihat bocah itu. Tapi, tidak ada lagi anak laki-laki itu, yang ada hanyalah sebuah batu yang terbelah menjadi dua. Di mana dia? Semua orang tegang, dan segera melihat sekeliling. Mereka melihat anak laki-laki kurus dan lemah, berdiri di atas bukit tidak jauh dari mereka. Wajahnya yang belum dewasa terlihat menyeramkan, sudut mulutnya naik, dan dia mencibir pada sekelompok orang. Kupikir kalian semua babi, aku tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada seseorang yang bisa melihat penyamaranku. Anda, tidak buruk? Tidak buruk sama sekali. Ah, siapa kamu? Wang Zhongsan segera memahami tindakan Su Yun, dan dengan cemas berkumpul dengan semua orang, dan menatap bocah itu. Jadi selama ini kau berpura-pura. Heh, jalan kecil, Anda punya nyali. Beritahu kami nama Anda, jika kami bahkan tidak tahu siapa Anda saat kami membunuh Anda, maka kami akan sangat malu. Bei Suan Ming melambaikan kipasnya, tersenyum saat berbicara, wajahnya tidak terkejut sama sekali. Sekelompok orang yang tidak tahu hidup dari mati. Anak laki-laki kecil itu terkekeh. Tiba-tiba, tubuhnya retak, dan sejumlah besar cairan kental merembes keluar dari dagingnya yang retak. Tubuhnya yang kurus dan lemah tumbuh jauh lebih besar. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi macan tutul setinggi 3 meter dengan tubuh bengkok dan dua kaki di tanah. Seluruh tubuhnya ditutupi duri. Macan tutul roh licik. Luo Xiao Miao berseru. Macan tutul roh licik. Apa itu? Hong Yan bertanya. Sejenis binatang buas dengan kecerdasan yang melampaui manusia. Suyun menatap Leopard Slee Spirit di atas bukit, dan berkata dengan lembut, dikatakan bahwa Leopard Slee Spirit pandai memahami sifat manusia, mereka memahami ucapan manusia, dan bahkan dapat berbicara bahasa manusia, dan mahir dalam teknik ilusi. Di masa lalu, akan ada macan tutul roh yang akan berubah menjadi manusia dan bercampur menjadi manusia untuk melakukan kejahatan, meskipun mereka adalah binatang buas, tetapi mereka lebih dekat dengan setan roh, dan merupakan target dari penggarap roh. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada satu di sini. Melihat kultifasinya, itu seharusnya berada di sekitar tahap keempat dari alam jiwa roh, tidak akan sulit untuk menghadapinya. Mendengar itu, Hong Yan tercerahkan, dan menganggupkan kepalanya, itu benar, kita memiliki begitu banyak orang, mengapa kita takut? Selanjutnya, Big Brother Wu Yun telah melihat melalui rencananya, itu harus melarikan diri. Tapi masalahnya adalah dia tidak kabur. Su Yun memegang engrafet Dragon Blade dan berteriak, jadi, saya khawatir masih ada rencana cadangan, kita tidak bisa ragu lagi. Tuan Muda Wang, cepat bunuh binatang ini. Bagus, Wang Zhong San meraung, semuanya serang bersama, ayo bunuh binatang licik ini. Bagus, semua orang bersorak serempak. Hahaha, bunuh aku, sepertinya kalian masih belum mengerti situasinya, makanan enakku. Macan tutul roh yang licik tidak takut sedikitpun. Sebaliknya, ia tertawa terbahak-bahak dan melambaikan cakarnya. Segera, lampu merah muncul di bawah kaki semua orang, dan darah padatki muncul di bawah mayat yang jatuh ke tanah. Oh tidak, ini adalah segel arai. Betapa tercelah, mereka benar-benar menggunakan mayat-mayat ini sebagai penutup untuk menyembunyikan segel formasi. Keluar dari sini. Semua orang dalam kekacauan, dan berteriak terus-menerus. Kemudian, dua pengawal yang berada di depan bahkan belum bergegas keluar dari jangkauan segel arai, ketika mereka melihat dua bledki yang padat terbang di atas, langsung menebas ke arah mereka. Kedua pengawal itu segera mengangkat senjata di tangan mereka untuk memblokir bledki. Tapi, bledki pertama padat dan kuat, langsung menghancurkan senjata mereka. Bledki kedua terbang, dan memenggal kepala mereka. Darah segar menyembur keluar, dan kepala mereka terbang ke langit. Keduanya tewas seketika. Wang Zhong San dan Bei Suan Ming terkejut, dan menoleh. Mereka melihat sejumlah besar orang berpakaian aneh yang tampak jahat bergegas masuk. Sekelompok orang berlari dengan berisik, dengan segel susunan sebagai pusatnya, mereka mengepung semua orang dengan rat. Melihat itu, tidak ada yang berpikir untuk mundur lagi, mereka semua mengeluarkan harta dan senjata mereka sendiri, dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Kelompok Bei Suan Ming juga berdiri dekat dengan kelompok Wang Zhong San, dan pada saat itu, semua orang melepaskan permusuhan masa lalu mereka. Siapa kalian? Wang Zhong San mengepalkan tinjunya dan meraung. Haha, sekelompok anak nakal, aku adalah pemilik Gos Ape Pasej ini, kamu anak nakal benar-benar berani menerobos masuk ke wilayahku, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu, dengan patu berlutut dan menyerah padaku, dan menawarkan upcoin roh dan harta karunmu, dengan begitu, mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Bandit! Wang Zhong San dan Bei Suan Ming saling memandang. Sejak kapan tempat ini punya bandit? Omong kosong apa yang kamu semburkan? Menyerah padamu, pui! Jika Anda ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa Anda berbicara begitu banyak omong kosong? Anda pikir dengan membuat jebakan sekecil itu, saya akan takut pada Anda. Ayo, kalian pergi! Longhai yang berada di kelompok Wang Zhong San meraung marah. Sisanya tidak mau kalah, mereka semua meraung, dengan sikap ingin bertarung sampai mati. Para bandit hanya memiliki 60 orang, meskipun ada banyak penggarap jiwa roh tahap pertama dan kedua, tetapi selain pemimpin yang merupakan penggarap jiwa roh tahap keempat, sisanya semua lemah. Dua kelompok Wang Zhong San berjumlah 50 orang, tidak ada banyak perbedaan dalam jumlah, jadi apa yang harus ditakuti? Hanya saja, yang membuat Su Yun sangat curiga adalah sekelompok penggarap jiwa roh dan penggarap inti roh. Mengapa mereka menjadi bandit, mendambakan harta pada penggarap roh? Apakah mereka tidak takut memprovokasi orang yang kuat, dan dimusnahkan sepenuhnya? Pikiran Su Yun dipenuhi dengan kecurigaan, tetapi pikirannya memikirkan kembali hal-hal buruk yang terjadi di daftar sungai gunung di kehidupan sebelumnya. Kompetisi daftar sungai gunung adalah kumpulan para pahlawan, dan demi peringkat daftar sungai gunung, mereka akan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati, dan pemenangnya akan mendapatkan kehormatan tertinggi, hadiah tertinggi, dan sejak saat itu, mereka akan dapat melayang menembus awan, dan mendapatkan rasa hormat dari semua orang, menjadi orang yang kuat. Manfaat yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan para pahlawan muda dan sembrono semuanya bergegas, tetapi, ada juga banyak yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan peringkat. Karena orang-orang yang berpartisipasi dalam daftar sungai gunung semuanya adalah kultifator muda yang tidak berkultifasi selama lebih dari 30 tahun, mereka tidak terkalahkan, dan semua peserta tidak memiliki jaminan apapun dalam perjalanan ke wilayah Wensian. Suyun telah mendengar bahwa jumlah peserta kompetisi Mountain River list berjumlah puluhan ribu, namun jumlah orang yang benar-benar datang hanya sedikit lebih dari 10 ribu. Dikatakan bahwa banyak orang meninggal secara menyedihkan di jalan. Meskipun persaingannya adil, tetapi, jika ada orang yang dapat mengundang orang yang kuat, dan membunuh semua orang yang mungkin mengancam mereka di jalan, bukankah persaingan akan jauh lebih mudah? Suyun tidak tahu seberapa serius situasinya di daftar sungai gunung, tetapi berdasarkan penilaiannya, para bandit ini mungkin adalah musuh Wang Song San dan Bei Suan Ming, dan dikirim untuk membunuh mereka. Membunuh Jangan terburu-buru Mari menunggu Pemimpin tertawa sinis, segel susunan ini disiapkan untuk kalian semua. Ini telah diaktifkan, setelah dupa waktu, kekuatan segel arai akan benar-benar berasimilasi ke seluruh tubuh Anda, dan ketika diaktifkan, Anda semua akan jinak seperti sekelompok domba, dan pada saat itu waktu, akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan kalian semua. Hahaha Wajah Wang Song San berubah, dia berteriak, hancurkan barisan. Ia Kelompok penjaga tidak berani menunda, dan bergegas keluar, berniat untuk memaksa keluar. Tapi saat itu, sejumlah besar energi bocor keluar dari arrai, memasuki tubuh semua orang, mengebor saluran ki mereka, mengganggu aktifasi spirit ki mendalam mereka, menyebabkan kekuatan semua orang merosot. Dan pada saat yang sama, para bandit di luar barisan juga mulai bergerak. Mereka membentuk lingkaran besar, mencegah kedua kelompok itu pergi. Karena pengaruh segel susunan, roh ki yang mendalam di tubuh semua orang berantakan, dan sulit untuk dipadatkan. Bahkan jika kekuatan keseluruhan semua orang lebih tinggi dari yang disebut, bandit masih sulit bagi mereka untuk keluar dari barisan. Hancurkan susunannya, hanya dengan kalian, bisakah kamu memecahkannya? Hahaha Pemimpin bandit, itu tertawa terbahak-bahak. Semuanya, bergegas menuju utara. Jika Anda memiliki harta, jangan pelit, keluarkan semuanya. Wang Zhongshan berteriak, mengangkat kedua tinjunya, dia bergegas menuju utara, kedua tangannya melepaskan 13 pukulan, menabrak bandit, menyebabkan bandit itu mengeluarkan darah, dadanya terbelah, dan dengan, wah, suara, dia jatuh ke tanah mati. Mengandalkan tinjunya untuk membunuh murid inti roh tahap ke-9, teknik tinju Wang Zhongshan benar-benar mengejutkan. Wang Zhongshan sangat kejam, tapi tidak ada yang takut. Luo Xiaomiao yang terkuat mengambil langkah maju, melompat ke udara, dia sendirian menyeret sebuah perahu perak kecil, dengan cepat menyalurkan ki ke dalam perahu, dia kemudian melemparkan perahu itu, menghancurkannya ke arah para bandit. Dalam sekejap mata, perahu itu tiba-tiba menjadi lebih besar, berubah menjadi perahu perak raksasa, membawa kekuatan yang tak terbendung, langsung menabrak para bandit. Dong 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 dong. Kemanapun perahu raksasa itu lewat, para bandit akan dihancurkan sampai mati atau diterbangkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi, tepat ketika perahu raksasa itu akan keluar dari segel susunan, macan tutul roh yang licik bergerak. Dia meraung, tubuhnya berubah menjadi seukuran gunung kecil, lalu dia bergegas menuju perahu raksasa itu, dengan menggunakan seluruh kekuatannya, dia menabrak perahu, benar-benar memaksa perahu untuk berhenti. Sli Spirit Leopard mengambil kesempatan untuk mengaum, gelombang suara keluar dari mulutnya, menyebabkan beberapa orang yang lebih dekat ke perahu memuntahkan darah, dan dikirim terbang oleh gelombang suara. Berengsek! Luo Xiaomiao mengerutkan kening, matanya membeku saat dia menatap macan tutul roh yang licik. Bandit lain mudah ditangani, tetapi macan tutul roh Sli dan kepala bandit sulit dihadapi. Hong Yan dan Long Hai bertempur dalam pertempuran berdarah, tetapi ketika mereka bertarung, mereka merasa diserang dari depan dan belakang, dan berada dalam keadaan pasif. Wang Zhong San bereaksi dan melihat ke belakang, hanya untuk menyadari bahwa Bei Suan Ming dan yang lainnya sebenarnya bersembunyi di belakang, dan tidak melawan bandit secara langsung. Kakak Bei Suan, apa yang membuatmu ragu? Cepat pergi! Teriak Wang Zhong San dengan cemas. Mereka hanya sekelompok badut yang melompat, saya yakin saudara Wang dan anak buah Anda cukup untuk menangani mereka, kami tidak akan ikut campur, haha. Bei Suan Ming tertawa dan berkata, Kalian! Hong Yan sangat marah, pada saat gangguan itu, dia dipukul di perut oleh salah satu bandit, dan terbang keluar. Pu Chi! Dia memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya kesakitan. Tepat ketika dia akan berdiri, dia melihat empat atau lima bandit bergegas ke arahnya, semuanya mengacungkan pedang dan pedang mereka yang bersinar, mengarah langsung ke kepalanya. Aku sudah selesai. Mata Hong Yan melebar, dan dia bergumam. Tapi tepat pada saat itu, cahaya hitam tiba-tiba menyapu, mengikuti itu, sebuah konsep pedang bergema di telinganya. Bahkan sebelum Hong Yan bisa bereaksi, dia melihat sosok yang secepat kilat melewatinya, dan pada saat itu, semua bandit yang bergegas ke arahnya membatu, tubuh mereka membeku. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, sebenarnya Wu Yun yang memakai topeng. Kaka Wu Yun. Seru Hong Yan dengan gembira. Apa kamu baik-baik saja? Su Yun berbalik dan bertanya. Hong Yan dengan cemas memanjat, menelan pil dan berkata, aku baik-baik saja. Hati-hati. Su Yun menggigit bibir bawahnya, dan berkata, musuh kita bukan hanya para bandit ini. Dengan mengatakan itu, dia bergoyang dan bergegas menuju bandit lainnya. Bukan hanya para bandit ini. Kepala Hong Yan dipenuhi keringat. Gelombang apakah ada musuh lain di sini? Gelombang. 262. Dengan budidaya rilem jiwa roh tahap ke-6, dikombinasikan dengan pedang kematian, seni pedang tanpa batas dan teknik pedang jahat, sangat mudah untuk membunuh mereka semua. Tetapi jika dia melakukan itu, dia takut identitasnya akan terungkap. Dia masih harus mengandalkan Wang Zhong San untuk masuk ke daftar sungai gunung, dan pasti tidak bisa mengungkap identitasnya. Su Yun berpikir. Wang Zhong San dan yang lainnya semuanya bermandikan darah saat mereka bertarung sengit melawan efek formasi. Semua orang diserang dari depan dan belakang, dan mereka bertahan dengan getir. Lebih dari separuh penjaga telah meninggal, dan situasinya tidak terlihat baik. Brengsek. Wang Zhong San mengertakkan gigi dan tiba-tiba mengeluarkan gulungan hijau zamrut dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke udara. Huala. Gulungan itu pecah berkeping-keping, dan bintik-bintik cahaya hijau tersebar di udara. Wang Zhong San berteriak keras. Hong Yan. Luo Xiao Miao. Panjang Hai. Wu Yun. Shen Hao. Li Qing. Satu persatu nama keluar dari mulut Wang Zhong San. Setiap kali dia meneriakan nama, lampu hijau akan dengan cepat memasuki tubuh orang yang dia panggil. Sebentar lagi, seluruh tubuh orang itu ditutupi dengan luka dan kiroh mendalam yang telah hilang darinya. Seluruh tubuhnya tampak baru, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Gulungan ini. Ekspresi pemimpin bandit itu menegang, dan dia tertegun. Dia bahkan mengeluarkan artefak yang begitu bagus. Sepertinya kelompok makanan ini tidak akan mudah ditangani. Macan tutul roh yang licik meraung dan bergegas menuju Wang Zhong San, berencana untuk menghadapinya terlebih dahulu. Kelompok Wang Zhong San memperoleh kehidupan baru, tetapi itu tidak menyelesaikan krisis. Para bandit memiliki keunggulan dalam jumlah, dan Bei Xuan Ming menonton dari samping, menyebabkan Wang Zhong San dan yang lainnya berada dalam keadaan pasif. Kakak Bei Xuan, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Jika kita tidak berurusan dengan mereka sekarang, tak satupun dari kita akan memiliki akhir yang baik. Begitu mereka menyingkirkan kami, mereka juga tidak akan melepaskanmu. Cepat, bantu kami. Wang Zhong San tidak punya pilihan selain meneriakinya lagi. Pada saat ini, selama Bei Xuan Ming bergerak, dan bekerja sama, ada harapan bagi mereka untuk menerobos. Mendengar itu, Bei Xuan Ming menoleh, mulutnya tiba-tiba melengkung, dia melambaikan kipasnya dan tertawa, baiklah, karena saudara Wang sudah mengatakan itu, jika aku terus menonton, itu terlalu tidak manusiawi. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, pergi dan dukung saudara Wang. Ya, tuan muda. Semua orang menganggup dan bergegas serempak. Besar. Melihat ini, Wang Zhong San sangat gembira, dan meraung, semuanya serang bersama, bunuh devius spirit leopard dan pemimpinnya terlebih dahulu. Membunuh. Semangat juang semua orang dihidupkan kembali. Dengan Bei Xuan Ming bergerak, dia pasti bisa memutuskan hasil pertempuran. Pada saat itu, setiap orang memiliki pandangan baru tentang Bei Xuan Ming. Namun, Pu Chi. Saat semangat juang Wang Zhong San tersulut dan dia akan melakukan serangan balik, sebuah pisau tiba-tiba menembus perut bagian bawahnya. Tubuh Wang Zhong San berkedut dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dia membuka matanya lebar-lebar, menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat kapten pengawal Bei Xuan Ming memegang pisau harimau, menatapnya dengan dingin. Kamu, apa yang kamu, lakukan? Wang Zhong San menatap kosong dan langsung marah. Dia menahan rasa sakit di perutnya dan menendang kapten penjaga. Bang! Kapten penjaga dikirim terbang, tetapi luka Wang Zhong San semakin parah. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan pisau dari perutnya. Dia mundur dan memuntahkan sejumlah besar darah. Dia hampir jatuh ke tanah. Kakak Wang! Anggota tim berteriak. Tetapi pada saat ini, puci-puci, bahkan lebih banyak orang disergap. Orang-orang Bei Xuan yang bersiap untuk membantu Wang Zhong San melawan para bandit, ketika mereka mendekati anggota tim Wang Zhong San, tanpa ragu, mereka mengangkat pisau ke arah mereka. Mereka yang bereaksi cepat berhasil menghindari pukulan fatal itu, namun mereka masih terluka. Dan untuk Long Hai yang tidak berdaya, dia terbunuh di tempat oleh serangan diam-diam. Dalam waktu singkat itu, tim Wang Zhong San benar-benar lumpuh. Tentu saja, selain Su Yun, bada. Tangan yang kuat dan kuat meraih pedang tebal yang menebas ke arah kepalanya dari belakang. Penjaga yang memegang pedang itu terkejut, dia ingin menarik kembali pedangnya, tetapi, pedang itu sepertinya menempel di tubuh pria itu, dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pria bertopeng itu perlahan berbalik dan menatap penjaga dengan sepasang mata sedingin es. Titik. Kakak Wang, apakah kamu baik-baik saja, kakak Wang? Hong Yan dan yang lainnya menahan luka mereka dan berlari, mendukung Wang Zhong San yang berada di tanah, mereka bertanya dengan cemas. Mengapa seperti ini? Mengapa seperti ini? Pria muda bernama Shen Hao melihat sekeliling, seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah dia telah kehilangan rasa kesopanannya. Saat itu, tim Wang Zhong San sepertinya mendapat pukulan telak. Wang Zhong San menelan pil yang diberikan Luo Xiao Miao kepadanya, dia pulih sedikit, menahan rasa sakit yang memilukan di perutnya, dia mengatupkan giginya dan berbicara kepada Bei Suan Ming, Bei Suan Ming. Anda, Anda benar-benar menyelinap menyerang kami. Kamu sangat tercelah. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Heh, tentu saja aku melakukan apa yang ingin kulakukan. Bei Suan Ming melambaikan kipasnya dan berjalan mendekat, wajahnya menyeramkan, Wang Zhong San, aku sudah lama ingin menjagamu, dan sekarang aku memiliki kesempatan, mengapa aku tidak melakukannya. Jaga aku, sekarang kita menghadapi musuh, kamu benar-benar mengarahkan tombakmu ke arahku. Apakah kamu tidak takut kita akan binasa bersama? Wang Zhong San sangat marah, wajahnya yang putih-pucat memerah karena marah. Hanya saja, Bei Suan Ming tidak peduli, dia tertawa dingin dan mendengus, hanya sekelompok badut, menurutmu aku tidak bisa merawat mereka. Xiao Luan, bukankah mereka baru saja meremehkanmu? Heh, biarkan mereka melihat sendiri, seberapa kuat murid intiroh tahap ke-9 sepertimu. Dengan mengatakan itu, wanita yang mengendarai tujuh binatang kilin mengungkapkan senyum puas, dia memandang kelompok Wang Zhong San dengan jijik, dan kemudian berjalan mendekat. Mengangkat tangannya yang putih bersih, dia mengeluarkan mutiara merah terang dari suatu tempat, membungkusnya dengan profound spirit ki, dan kemudian meletakkannya di mulutnya. So, Pada saat itu, dua pola teratai berwarna merah darah muncul di pipi wanita itu. Dengan munculnya pola teratai, aura wanita itu tiba-tiba mulai berubah. Pola teratai di pipinya mulai memancarkan banyak cahaya. Cahaya dengan cepat menyebar ke tubuhnya dan menutupi tubuhnya, membentuk baju besi cahaya yang pas. Wanita bernama Xiao Luan itu seperti seorang Valkiri pada saat itu, dan auranya sangat menakutkan. Dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan bila cahaya tipis muncul di telapak tangannya. So, 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 so. Wanita itu pindah. Dia seperti bunga cahaya bolak-balik melalui kerumunan. Bilah cahaya menebas secara horizontal, dan aura menakutkan meletus dari bilahnya. Dalam sekejap, para bandit rendahan itu dipotong-potong. Tidak peduli seberapa kuat kultivasi mereka, mereka tidak dapat menahan pedang ini. Menakutkan. Semua orang menghirup udara dingin. Hah. Setelah menebas pengawal Bei Suan Ming ke tanah, Su Yun menatap wanita yang sedang membantai dengan gila-gilaan. Harta karun apa itu? Ki-nya sangat mencengangkan, saya khawatir kultivasinya sudah berada di tahap kelima dari alam Jiwaroh. Ketika wanita itu memasuki medan perang, dia tampak tak terkalahkan, siapapun yang bertarung dengannya tidak dapat bertahan lebih dari dua ronde. Kecepatannya terlalu cepat, menyebabkan orang tidak dapat mengejar, menambahkan cahaya yang menyilaukan, orang yang bertarung dengannya tidak dapat melihatnya, dan semua serangan mereka melambat. Ah. Melihat orang itu begitu galak, pemimpin bandit itu mengatupkan giginya, dan bergegas maju, berkelahi dengannya. Wanita itu mengangkat bilah cahayanya, dan mengayunkan lengannya, melepaskan lebih dari seribu gambar bilah, seperti bunga, mereka terbang menuju pemimpin bandit. Tebasan bumi tanpa daun. Pemimpin bandit yang juga dilengkapi dengan pedang melambaikan pedangnya, menyebabkan gambar pedang itu meluas tanpa batas, menjadi beberapa meter, menebas dengan keras. Namun, sebelum bayangan pedang bisa mendarat di tanah, itu dihancurkan oleh bayangan pedang dari pedang cahaya. Pedang cahaya aneh mendarat di pedang lebar dengan cara mendominasi, dan gelombang pasang kekuatan mengalir melalui pedang ketubuh pemimpin bandit. Pemimpin bandit itu gemetar seperti saringan, dan dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan setegup darah. Dia sebenarnya telah terluka oleh kekuatan pedang. Berhenti bermain, cepat habisi mereka. Bei Suan Ming sepertinya mulai tidak sabar, dan berkata, Baiklah, Tuan Muda, Huh, aku masih ingin bermain dengan mereka. Kultifator Spirit Soul Realm tahap ketiga bernama Shen Yu Jing menguap. Dengan tatapan malas, dia mengeluarkan palu godam dua tangan dari cincin penyimpanannya, dan berjalan menuju pemimpin bandit. Langkah kakinya lambat, tetapi ketika dia mendekati pemimpin bandit, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya, seperti motor yang tiba-tiba melaju, dia mengangkat palu godam tinggi-tinggi, menghasut Kiro Ilahi Sejati yang menakutkan, dengan keras menghancurkan. Ah, Wajah pemimpin bandit berubah, dia segera mundur, tetapi dia tidak dapat mengelak tepat waktu, palu godam mendarat di depannya, kidi atasnya meledak seperti percikan api, memercik ke segala arah, langsung menabrak tubuhnya, menyebabkan dia terbang. Pemimpin bandit memuntahkan tiga suap darah, jatuh dengan keras ke tanah, wajahnya pucat pasi, dia sudah kehabisan nafas, tidak jauh dari kematian. Tanah bergetar karena serangan Shen Yu Jing, seolah-olah itu adalah gempa berkekuatan tujuh. Bahkan sebelum pemimpin bandit itu bisa merangkak naik, aura cahaya menyapu melewati matanya, mengikuti itu, bila cahaya jatuh dengan keras, menebas kepalanya. Puci. Kepalanya dipotong. Pemimpin bandit sudah mati. Wang Zhong San dan yang lainnya semua tercengang. Tidak heran wanita itu akan mengatakan kata-kata seperti itu, jadi dia benar-benar memiliki harta yang sangat kuat. Dalam sekejap mata, kultifator spirit kor tahap ke-9 berubah menjadi kultifator spirit sol tahap ke-5. Harta macam apa itu? Itu sebenarnya memiliki kekuatan mistik. Itu setidaknya harus menjadi harta kelas atas. Luo Xiao Miao memegang bahunya dan berkata dengan lemah. Kakak Wang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang terluka, kita tidak bisa melawan mereka, dan akan sulit untuk pergi, jika ini terus berlanjut, saya khawatir kita semua akan kehilangan nyawa. Hong Yan menggigit bibirnya dan berkata kesakitan. Longhai dan mayat lainnya tidak jauh, semua orang sudah panik, siapa sangka teman-teman mereka yang bersama sedetik yang lalu, tiba-tiba menjadi musuh yang akan menikam mereka dari belakang. Kalian semua, jangan panik. Wang Zhong San menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan tenang, aku tahu apa yang ingin dilakukan Bei Suan Ming, tidak lebih dari membalas dendam padaku karena melawannya di masa lalu, dan orang yang ingin dia tangani adalah aku. Sebentar lagi, saya akan memberinya penjelasan, dan biarkan kalian semua pergi, kalian semua tidak memiliki keluhan dengannya, saya yakin dia tidak akan membunuh kalian semua. Kakak Wang, kalian semua tidak perlu mengatakan apa-apa, aku telah melibatkan kalian semua kali ini, aku akan memastikan kalian semua aman. Wang Zhong San perlahan menutup matanya. Pada saat itu, terlepas dari apakah itu para penjaga atau anggota yang mengikutinya, mereka semua mati-matian menyerangnya. Dengan kematian pemimpin bandit, bagaimana mungkin orang yang tersisa melawan tim Bei Suan Ming? Melihat situasinya buruk, Sli Spirit Leopard ingin melarikan diri, namun dikejar oleh Valkyrie, dan membunuhnya. Bandit yang tersisa tidak bisa bertahan lama, dan semuanya terbunuh. Meskipun segel susunan di bawah kaki mereka masih diaktifkan, tetapi perbedaan kekuatan antara kedua pihak terlalu besar. Orang-orang Bei Suan Ming tidak memiliki banyak keuntungan dalam hal kultifasi, tetapi setiap harta yang mereka aktifkan sangat kuat, menyebabkan orang tidak bisa berkata-kata. Darah dari mayat menyatu menjadi aliran kecil, mengalir melewati Wang Zhong San dan yang lainnya. Dia menoleh, hanya untuk melihat bahwa tim Bei Suan Ming belum mulai membersihkan medan perang, tetapi semuanya memalingkan muka. Huala! Bei Suan Ming sekali lagi membuka kipasnya, melambaikannya dengan lembut, dia tersenyum dan melihat ke atas, jejak ejekan melintas di matanya. 263 Darah segar, mayat yang dingin, tanah yang sunyi, itu membentuk pemandangan yang aneh dan aneh. Wang Zhong San, Hong Yan, Luo Xiao Miao dan yang lainnya berkumpul bersama, menambahkan tujuh penjaga yang belum mati, tim Wang Zhong San hanya tersisa 15 orang. Adapun pihak Bei Suan Ming, tidak ada korban jiwa. Suara mendesing. Valkyrie, Chi Xiao Luan melepas baju besi ringan di tubuhnya dan kembali ke penampilan aslinya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan mutiara merah dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya, lalu berdiri di samping dan memandang Wang Zhong San dan yang lainnya dengan ejekan. Ayayaya, kakak Wang, ada apa denganmu? Mengapa wajahmu begitu jelek? Apakah Anda tidak ingin saya membantu kalian? Lihat, lihat sekeliling, ada mayat bandit di mana-mana, tidak ada satupun yang tersisa. Saya sudah melakukan seperti yang Anda katakan, jadi apa? Apakah kamu puas? Bei Suan Ming melambaikan kipasnya, mulutnya membentuk senyuman. Bei Suan Ming, aku tahu kamu ingin berurusan denganku, tetapi jika kamu memiliki ketidakbahagiaan, datanglah padaku, mereka hanya ingin berpartisipasi dalam daftar sungai gunung, biarkan mereka pergi, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan denganku. Wang Zhong San meraung. Kakak Wang, anggota keluarga Wang diam-diam menyeka air mata mereka. Hahaha, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, saudara Wang. Kami masih memiliki banyak hutang di antara kami. Mari kita perlahan menyelesaikannya. Bei Suan Ming tertawa terbahak-bahak, lalu melihat ke beberapa orang di belakang Wang Zhong San, dan terkeke, siauluan, bukankah kamu baru saja marah? Sudah tenang belum? Jika belum, Anda bisa pergi sekarang. Heh, tentu saja belum, siapa aku? Aku benar-benar dipermalukan oleh sekelompok sampah. Bagaimana saya bisa melepaskannya? Chi siauluan mendengus, matanya menjadi menyeramkan, tatapannya mendarat di tubuh Wang Zhong San, lalu beralih ke Hong Yan yang ada di belakang. Baru saja, orang yang paling sengit melawanku adalah kamu dan Long Hai kan? Heh, sayang sekali Long Hai sudah mati, kalau begitu, hanya kamu yang tersisa. Nona ini telah tumbuh begitu besar, tetapi saya belum pernah bertemu seseorang yang begitu penuh kebencian seperti Anda, tunggu saya merobek mulut Anda, mari kita lihat bagaimana Anda akan berbicara kembali kepada saya. Chi siauluan mencibir, dan berjalan menuju Hong Yan. Ah, apa yang kamu lakukan? Wajah Hong Yan pucat pasi, matanya menunjukkan jejak keterkejutan saat dia menatap Chi siauluan. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya akan membiarkan Anda mengalami kekuatan murid inti roh tahap ke-9, bukankah Anda ahli murid jiwa roh? Cepat berdiri dan lawan aku, hahahaha. Tawa tajam terdengar, membuat rambut seseorang berdiri tegak. Hong Yan saat ini terluka parah, dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, bagaimana dia bisa melawan Chi siauluan. Kepuasan wanita itu membuat Wang Zhong San sangat marah, dia meraung, aku tantang kamu untuk menyentuh Hong Yan. Oh, apakah Anda pikir saya tidak akan berani? Chi siauluan menyipitkan matanya dan tertawa, kalau begitu aku akan mencobanya. Dengan mengatakan itu, Chi siauluan segera mengangkat tangannya dan bergegas menuju Hong Yan, langsung menyerang dadanya. Berhenti. Teriak Wang Zhong San dengan cemas, dia benar-benar menggunakan tubuhnya yang lemah untuk bergegas maju, satu tangan membentuk kepalan, dia meninju ke arah Chi siauluan. Tetapi bahkan sebelum dia bisa mendekati Chi siauluan, Shen Yu Jing sudah bergegas dan menendang kepala Wang Zhong San. Tubuh Wang Zhong San berputar beberapa kali di udara sebelum jatuh dengan keras ke tanah, tidak bisa bangun lagi. Kakak Wang. Hong Yan berteriak kesakitan, ketika dia melihat ke arah Chi siauluan lagi, matanya dipenuhi dengan tekat, dia mengatupkan giginya dan berteriak, jalang. Aku akan bertarung habis-habisan denganmu. Bertarung. Heh, hanya denganmu. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Chi siauluan tidak takut sama sekali, Hong Yan hanyalah tahap pertama spirit soul cultivator, dan sudah terluka parah, apa yang bisa dia gunakan untuk melawan Chi siauluan. Langkah ini, bahkan jika itu tidak mengambil nyawa Hong Yan, setidaknya akan melukainya. Tetapi, saat Chi siauluan hendak mendekati Hong Yan, tangan yang kuat dan kuat tiba-tiba terulur dari samping, langsung meraih pergelangan tangannya. Serangan Chi siauluan tiba-tiba berhenti. Oh. Chi siauluan terkejut, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pria bertopeng mengenakan pakaian ahli pedang hitam berdiri di sampingnya. Mari berhenti. Dia berkata, Siapa kamu? Chi siauluan bertanya dengan marah, dia ingin menarik tangannya kembali, tetapi menyadari bahwa tangan lawan seperti penjepit, kekuatannya menakutkan, dan dia tidak bisa menariknya sama sekali. Oh. Masih ada satu yang berdiri. Menarik. Yu Jing? Buat dia berlutut dan berbicara. Bei Suan Ming dengan lembut melambaikan kipasnya dan tertawa. Bocah ini. Huh. Aku sudah lama menganggapnya merusak pemandangan, memakai topeng dan bertingkah misterius. Lihat aku. Shen Yu Jing memegang palu godam dengan erat, memuntahkan air liur, mengaktifkan kiro ilahi sejatinya. Dengan geraman, dia bergegas menuju Suyun, palu godam yang mengerikan itu menghantam kepalanya. Dengan langkah ini, dia tidak menahan sama sekali. Palu godam hancur, cara yang mengesankan itu menakutkan. Mata Suyun membeku, dia tidak lagi sopan, dia dengan santai melemparkan lengan Chi siauluan, mengikuti itu dengan menjabat tangannya, pedang naga terukir mengelak, membentuk bunga pedang di tangannya, dan menusuk ke arah Shen Yu Jing. Konsep pedang menyelimuti Shen Yu Jing dengan menarik napas. Niat membunuh yang tiba-tiba menyebabkan punggung Shen Yu Jing menjadi dingin, matanya melebar, dan dia dengan cemas beralih ke posisi bertahan. Tetapi pada saat itu, Suyun sudah memiliki niat untuk membunuh. Ketika pedang tajam itu hendak dihadang oleh palu godam Shen Yu Jing, Suyun tiba-tiba mengayunkannya, engrafet dragon blade berputar keluar, tangannya meraih palu godam, dia mengangkat kakinya dan dengan keras menendang Shen Yu Jing. Ledakan. Perut Shen Yu Jing ditendang, kekuatan tirani menyebabkan tubuhnya bergetar, dia mundur beberapa langkah dan jatuh. Tetapi, bahkan sebelum dia jatuh ke tanah, pedang naga terukir yang berputar benar-benar terbang dalam lintasan busur, berputar di sekitar punggung Shen Yu Jing, ujung pedang sedingin es menebas leher Shen Yu Jing dari belakang. Tidak baik. Melihat itu, wajah Bei Suan Ming berubah. Yu Jing, hati-hati. Zoukai segera bergegas, ingin menghentikan pedang aneh itu, tapi bagaimana kecepatannya bisa lebih cepat dari pedang. Dia tidak bisa datang tepat waktu. Shen Yu Jing akhirnya merasakan niat membunuh diam-diam di belakangnya, dia tidak punya waktu untuk menoleh, tetapi niat dingin pada pedang itu seperti jarum yang menusuk lehernya, merangsang daging di lehernya. Ah, kekuatan ilahi dari Wu Tai. Shen Yu Jing tiba-tiba meraung, wajahnya memerah, roh kiputi pucat keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, tubuh Shen Yu Jing diperkuat. Chi. Engrafet Dragon Blade menebas leher Shen Yu Jing, tetapi hanya memotong permukaannya, menyebabkan darah menyembur keluar, tetapi tidak memenggal kepalanya. Shen Yu Jing menerima serangan itu, dan segera jatuh ke tanah, kehilangan kemampuan bertarungnya dalam sekejap. Sesi. Suara orang mengambil napas dingin keluar dari sekitar. Bagaimana mungkin? Mata Bei Suan Ming terbuka lebar. Bada. Suyun mengulurkan tangannya untuk menangkap bila naga terukir, ujung pedangnya miring ke tanah, dan berjalan menuju Shen Yu Jing selangkah demi selangkah. Niat membunuhnya melonjak, Shen Yu Jing yang memegang lehernya pucat pasi, menatap pria itu dengan matanya yang menakutkan. Kakamu tidak datang, jangan datang. Dia berteriak ketakutan. Berhenti. Zou Kaidan yang lainnya bergegas mendekat, semuanya menyerang Suyun. Teknik Pedang Badai. Lintasan Ki menyebar keluar, berputar di sekitar tubuhnya, lalu dia dengan lembut melepaskan telapak tangannya, menyebabkan pedang naga terukir terbang keluar lagi, dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya, dengan cepat bola balik. Gambar pedang muncul, konsep pedang yang indah dan aneh itu seperti mulut binatang buas yang menakutkan, menelan semuanya. Beberapa anggota dengan kultivasi yang lebih rendah tidak dapat mengelak tepat waktu, dan langsung menembus hati mereka oleh lintasan Ki. Setelah itu, pedang naga terukir mengikuti lintasan dan menembus. Reaksi Zou Kaidan lebih gesit, merasakan ada yang tidak beres, dia segera membalikkan tubuhnya, menghindari lintasan, dan menusukkan tombaknya ke arah Su Yun. Tapi, kecepatan Su Yun bahkan lebih cepat, dia sedikit memiringkan tubuhnya, menghindari tombak, dan mengulurkan tangannya, menggunakan jarinya untuk menyentuh ujung tombak. Dang weng weng weng. Tubuh tombak itu bergetar, tangan Zou Kaidan bergoyang, dan dia hampir melepaskannya. Dia dengan cemas mengaktifkan True Divine Spirit Ki-nya, menstabilkan tombak, dan hanya setelah beberapa saat dia memegangnya. Sungguh kekuatan yang kuat. Zou Kaidan terkejut. Tapi di detik berikutnya, Su Yun mengulurkan kakinya, dan menendang perut Zou Kaidan, menyebabkan Zou Kaidan terbang keluar, menabrak batu besar tidak jauh dari situ. Bahkan sebelum dia bisa mengatur nafas, matanya berputar ke belakang, dan dia pingsan. Mustahil, siapa sebenarnya kamu? Orang-orang Bei Suan Ming meraung, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Zou Kaidan adalah penggarap jiwa roh tahap ketiga, untuk dapat membuat penggarap jiwa roh tahap ketiga pingsan dengan satu tendangan, berapa banyak kekuatan yang dibutuhkan. Tapi, semua orang hanya tahu bahwa Zou Kaidan adalah Spirit Soul Cultivator tahap ketiga, tetapi tidak tahu bahwa Su Yun adalah Spirit Soul Cultivator tahap keenam, menambahkan True Divine Spirit Ki yang dianugerahkan oleh Monarch Occult Force, kekuatan Su Yun sama-sama mengejutkan. Sekelompok orang menderita kerugian besar, bagaimana mereka berani melanjutkan. Mereka dengan cemas mundur, dan menjaga jarak dari Su Yun. Detik berikutnya, situasi berubah menjadi lebih baik. Adapun orang-orang Wang Zhong San, semuanya tercengang, menatap Su Yun dengan kaget. Saudaraku, kamu memiliki kultivasi yang bagus. Kuat, kuat. Bei Suan Ming tahu bahwa Su Yun bukan orang biasa, dia melihat bangsanya sendiri, lalu menyimpan kipasnya dan bertepuk tangan. Hentikan. Bahkan jika Anda memiliki dendam dengan Wang Zhong San, Anda tidak boleh begitu kejam. Kata Su Yun. Dia ingin melindungi Wang Zhong San, karena hanya Wang Zhong San yang bisa membawanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi Mountain River List. Meskipun orang-orang di depannya memiliki kultivasi yang lebih rendah darinya, mereka memiliki jumlah, dan kekuatan mereka tidak lemah. Tanpa mengexpose evil spirit ki dan teknik seni pedang tanpa batas, untuk Su Yun untuk mengurus semuanya, itu sedikit berat. Tidak punya pilihan, dia tidak mau membunuh mereka semua. Wang Zhong San selalu melawanku, di kota Naga Langit, prestisinya sangat tinggi, hati orang-orang mendukungnya, dan dia memiliki banyak kultivator roh yang mendukungnya. Aku tidak bisa menyentuhnya, tapi di luar Sky Dragon City berbeda, jika saya tidak membunuh Wang Zhong San untuk melampiaskan kebencian di hati saya, lalu kapan saya akan menunggu. Terlebih lagi, dengan ini, kita akan memiliki lebih sedikit lawan dalam kompetisi daftar sungai gunung. Ini bermanfaat bagi kita, mengapa kita harus membiarkan mereka pergi. Bei Suan Ming melambaikan kipasnya dan tertawa. Anda, Bei Suan Ming yang tercelah, mungkinkah kamu sengaja menungguku di luar kota? Wang Zhong San berteriak lemah. Haha, tentu saja, kami sudah merencanakannya sejak lama, kami awalnya berencana untuk berjalan sedikit lebih jauh, dan menunggumu melonggarkan kewaspadaanmu sebelum mengambil tindakan, tapi siapa tahu di sepanjang jalan, sekelompok bandit yang tidak tahu. Hidup atau mati akan muncul, dan dapat dianggap sedikit membantu kami, kalian semua sibuk berurusan dengan para bandit, dan tidak waspada terhadap kami, dan juga kelelahan oleh para bandit, jadi ini adalah waktu terbaik untuk mengambil tindakan. Bahkan surga membantu saya. Bajingan, Hong Yan sangat marah. Bei Suan Ming tidak merasa bahwa tindakannya memalukan, tetapi malah tertawa tanpa peduli, karena aku, Bei Suan Ming berani melakukannya, maka aku berani mengakuinya, hari ini, Wang Zhong San harus mati. Saudara ini, saya tahu bahwa Anda memilih untuk berdiri di sisi Wang Zhong San, dan itu karena Wang Zhong San ingin membawa Anda untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemilihan Mountain River List. Hehe, Anda harus tahu, orang yang memiliki kualifikasi untuk membawa Anda untuk berpartisipasi tidak hanya Wang Zhong San, saya, Bei Suan Ming, juga bisa melakukannya. Mengapa Anda tidak bergabung dengan grup saya, dan ikuti kami ke Kinkrik, bagaimana dengan itu? Wang Zhong San, mereka adalah orang-orang yang akan mati, mengapa Anda peduli? Dengan mengatakan itu, Wang Zhong San dan yang lainnya menatap Su Yun dengan cemas. Tanpa pertanyaan, Su Yun sangat kuat, dan dari bagaimana dia dengan mudah mengalahkan Zhou Kai, Shen Yu Jing dan yang lainnya, bisa dilihat. Dia adalah harapan terakhir kelompok itu, mungkin dia bisa menyelamatkan mereka, tetapi jika dia dibujuk oleh Bei Suan Ming, maka Wang Zhong San dan yang lainnya hanya akan memiliki satu akhir. Kematian. Seluruh tempat sunyi, bahkan Su Yun pun sunyi. 264 Sow 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 Dari puncak gunung putih murni, sejumlah besar cahaya salju keluar, bulu angsa seperti salju berputar dengan cepat di sekitar cahaya salju, berubah menjadi tornado, menabrak batu es raksasa di kejauhan. Retakan. Batu-batu es tebal hancur berkeping-keping, terbang kemana-mana, dan swift wind spirit ki yang tajam mulai beriak. Seorang wanita yang mengenakan pakaian bulu angsa meletakkan es seperti pedang di tangannya, melihat ke arah di mana es itu pecah, dia menghela nafas ringan. Wajah kecilnya yang halus dipenuhi dengan kesedihan. Bagus. Bagus. Ming, R, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda sudah berada di tahap ke-6 dari alam jiwaroh. Itu hebat. Saat itu, suara gembira keluar dari jalan pegunungan di belakang mereka. Wanita itu terkejut, dia berbalik untuk melihat, untuk melihat seorang wanita parubaya yang mengenakan pakaian mewah berjalan mendekat. Menguasai. Wanita itu membungkuk padanya. Wanita itu berjalan dengan cepat, memegang tangan wanita itu, dia mengukurnya dan menganggupkan kepalanya. Mingar, kau tahu, Anda adalah orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Sejak Snow Jade Palace kami didirikan, tidak ada yang mampu melampaui Anda dalam hal bakat. Guru melebih-lebihkan saya, karena Mingar memiliki kultifasi seperti itu, itu semua karena bimbingan guru. Huh, kamu terlalu rendah hati, Mingar, kamu baru saja berada di istana Giyoksal Juku untuk waktu yang singkat, sampai kamu berada di tempatmu hari ini, itu semua karena kerja kerasmu sendiri. Mata wanita itu bergetar, dan tiba-tiba bertanya, Mingar, jadi Divine Arts, yang saya berikan kepada Anda, berapa banyak tingkat yang telah Anda kembangkan. Mingar bodoh, saat ini aku hanya berada di level kelima. Tingkat kelima, tidak buruk, tidak buruk. Wanita itu menepuk tangan wanita itu, dan menganggupkan kepalanya, Mingar, tunggu kompetisi Mountain River List berakhir, aku akan memberimu kejutan. Kejutan, wanita itu curiga. Biarkan aku membuatmu dalam ketegangan untuk saat ini, baiklah, Mingar, ayo pergi, waktunya telah tiba, kalian semua harus berangkat ke Kinkrik. Orang-orang dari pavilion bila tinta sudah ada di sini, Anda harus bersiap, dan ikuti mereka. Mengapa pavilion sabertinta bepergian bersama mereka? Wanita itu berada dalam posisi yang sulit, setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia berkata, Mingar, meskipun Istana Giyok Salju kami didirikan lebih awal, tetapi karena aturan leluhur kami, Istana Giyok Salju hanya menerima perempuan, jadi kekuatan sekte kami lemah, dan sulit bagi kita untuk berkembang lebih jauh. Tetapi pavilion bila tinta berbeda, itu adalah sekte terkenal di benua utara, pavilion bila tinta memiliki banyak ahli, kekuatan mereka kuat, murid mereka tersebar di mana-mana benua langit bela diri, dimanapun mereka berada, mereka dihormati. Mingar, Pernahkah aku memberitahumu tentang permusuhan antara Istana Giyok Salju dan Lembah Hati Api kita? Tuan tidak pernah menyebutkannya. Huh, sebenarnya ini bukan sesuatu yang baik untuk didengar. Anda hanya perlu tahu bahwa ayah angkat Master Lembah Flame Heart Valley saat ini dibunuh oleh Master Istana Snow Jade saya sebelumnya. Flame Heart Valley dan Snow Jade Palace saya sudah menjadi musuh bebuyutan. Apakah kamu mengerti? Terus, bagaimana menurutmu? Heh, Mingar, beberapa tahun ini, Flame Heart Valley telah menjadi tenang, jadi kamu kurang berhubungan dengan mereka. Sejak kedua sekte itu pecah, mereka akan bertarung beberapa kali setiap tahun, baik di tempat terbuka maupun dalam kegelapan, tidak pernah berhenti, dan Master Lembah Flame Heart Valley saat ini juga ingin membasmi Istana Giyok Salju kita. Posisi Snow Jade Palace kami jauh, kekurangan sumber daya, ditambah lagi sekte kami terdiri dari wanita, bagaimana kami bisa melawan Flame Heart Valley. Jadi kita hanya bisa mengandalkan sekte yang kuat, untuk dapat berkembang dan bertahan dengan aman, setidaknya kita tidak bisa membiarkan Istana Giyok Salju dihancurkan di tangan kita. Kata wanita itu serius. Mendengar itu, wanita itu menundukkan kepalanya dan mengangguk, Ming R. mengerti. Orang yang dikirim Pavilion Bilah Tinta kali ini disebut Lucy Sun, dia adalah murid termuda dari Pavilion Bilah Tinta, dan juga murid langsung dari Tetua Klan Agung Pavilion Bilah Tinta. Posisinya tinggi, saya dapat melihat bahwa sejak terakhir kali dia melihat Anda, dia tidak dapat melupakan Anda, dan mungkin berniat menemukan Anda untuk menjadi pendamping kultivasi gandanya. Pergi dan berinteraksi dengannya, jangan menyinggung perasaannya, dan bangun fondasi yang baik untuk hubungan antara Istana Giyok Salju dan Pavilion Bilah Tinta di masa depan. Apakah kamu mengerti ini? Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa orang-orang Istana Giyok Salju kita tidak dapat menemukan teman kultivasi ganda? Kenapa ini? Aturan bisa dilanggar? Nenek moyang kita disakiti oleh cinta, itu sebabnya kami menetapkan aturan, sekarang kamu memikirkan masa depan Istana Giyok Salju kita, mengapa kamu masih peduli dengan aturan? Tetapi, Ming, R, cepat pergi, jangan mengecewakan Tuanmu. Wanita itu sepertinya tidak peduli dengan perasaan wanita itu, dan berkata dengan tegas. Melihat mata wanita itu yang serius dan penuh harapan, wanita itu membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa yang dia pikirkan. Titik. Titik. Sekte pedang abadi. Di dalam istana terapung yang megah dan mistis, sosok biru terbang masuk. Dan di dalam istana yang indah dan anggun, duduklah seorang yang mirip peri. Dia mengenakan gaun kasa putih polos dan duduk di depan cermin perunggu besar. Wajah oval seukuran telapak tangannya kuyuh, dan matanya yang seperti permata menatap cermin tanpa ekspresi. Bibir merahnya sedikit mengerucut, dan ekspresinya agak kusam. Pedang berkilau itu dengan santai diletakkan di tanah, semuanya tampak sangat aneh. Tang Tian memandang Long Xi'an Li yang sedang duduk di depan cermin perunggu, menghela nafas tak berdaya, dan berjalan mendekat. Tetua klan Long. Siapa? Dia sadar kembali, membuka matanya yang redup, melihat ke arah suara itu, dan setelah melihat orang itu, dia segera berdiri, dan dengan anggun membungkuh, Xi'an Li menyapa tetua klan kedua. Meski begitu, setiap gerakan yang dia lakukan tampak lemah dan tidak berdaya. Jangan terlalu sopan. Tang Tian menggelengkan kepalanya, aku sangat penasaran, klan Elder Long, apa yang sebenarnya membuatmu seperti ini? Anda telah berubah terlalu banyak dalam beberapa tahun terakhir, ini bukan master pavilion dari pavilion pedang bela diri, bukan Long Xi'an Li yang saya tahu, tetua klan Long, apa yang sebenarnya terjadi, tidak bisakah Anda memberitahu saya? Beritahu saya, Long Xi'an Li bergumam, apa gunanya memberitahuku? Itu hanya, urusan saya sendiri. Mendesah. Tang Tian menghela nafas tak berdaya, setelah berpikir, dia berkata, karena sudah seperti ini, saya tidak akan ikut campur lagi, klan Elder Long, di sini, saya serius akan bertanya kepada Anda, apakah itu baik-baik saja? Apa yang ingin ditanyakan tetua klan Tang? Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu berasal dari sekte pedang abadi? Tetua klan Tang, apa yang kamu katakan? Long Xi'an Li menunduk, jika Xi'an Li bukan dari sekte pedang abadi, siapa lagi aku? Itu bagus. Tang Tian menganggupkan kepalanya, dan berkata, karena sudah seperti ini, maka, misi yang ditugaskan sekte kepadamu, kamu tidak boleh menolaknya. Dalam beberapa tahun terakhir, Anda selalu menggunakan segala macam alasan untuk menolak misi sekte, dan tinggal di istana sepanjang hari, bahkan tidak mengambil setengah langkah pun. Jika Anda sedang berlatih, itu akan baik-baik saja, tetapi Anda selalu linglung. Klan Elder Long, ini bukan yang ingin kami lihat, jadi kali ini, Anda harus pergi dan menyelesaikan misinya. Mendengar itu, Long Xi'an Li menggigit bibirnya, berpikir sejenak, lalu berdiri dengan anggun, rambut panjangnya bergoyang lembut, matanya yang cerah sedikit terbuka. Klan Elder Tang, jika Anda memiliki instruksi, katakan saja, Xi'an Li pasti akan menyelesaikannya. Bagus, Klan Elder Long, saya tahu itu, Anda tidak akan mengecewakan kami. Tang Tian menganggupkan kepalanya, dan tertawa, ini bukan misi yang sangat penting. Kali ini, kompetisi daftar sungai gunung akan segera dimulai, Sekte Pedang Abadi kami telah memilih murid kami untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Klan Elder Long, sebagai penatua yang bertanggung jawab, Anda akan memimpin para murid ke Kinkrik, memperlakukannya sebagai cara untuk bersantai, pergi ke utara untuk berjalan-jalan, itu akan lebih baik untuk Anda. Keheningan di pintu masuk terasa menakutkan, bau darah di udara masih sangat pekat, namun pada saat itu, gerimis tipis mulai turun dari langit yang suram, membasuh bau busuk yang memuatkan. Wang Zhong San dan yang lainnya masih dengan cemas melihat orang-orang di samping, mereka semua menahan nafas dan berkonsentrasi pada Su Yun. Kakak Uyun, Hong Yan membuka mulutnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Bei Suan Ming sudah tertawa. Dalam hal kekuatan bertarung, mereka tidak kalah dengan Su Yun, kemungkinan besar Su Yun harus bergabung dengan mereka, jika tidak, jika mereka bertarung, Su Yun mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang. Tentu saja, itulah yang dipikirkan oleh orang-orang dalam kelompok Bei Suan Ming, penilaian awal mereka adalah bahwa Su Yun hanyalah keberadaan Spirit Soul Realm tahap ke-5 atau ke-6, sedangkan untuk tahap ke-7, itu pasti tidak mungkin, dalam waktu singkat 30 bertahun-tahun, bahkan dengan dukungan harta, ditambah dengan peralatan berkualitas tinggi, dia pasti tidak akan bisa mencapai tahap ke-7. Tapi Bei Suan Ming dan yang lainnya telah mengabaikan satu hal. Tidak ada yang mutlak di dunia, dalam keadaan yang sama, meskipun bakat dan harta adalah faktor penting dalam menentukan kultivasi seseorang, tetapi selain itu, ada faktor penting lainnya. Itu adalah kesempatan. Agar Su Yun bisa mencapai tahap seperti itu, peluang adalah faktor yang sangat besar. Grupmu Su Yun menatap Bei Suan Ming, sudut mulutnya di bawah topengnya tiba-tiba terangkat, dan dia terkeke, aku tidak berani bergabung, bagaimana jika kalian menusukku dari belakang, bukankah aku bahkan tidak tahu caranya aku mati. Senyum Bei Suan Ming segera membeku, berat, kamu. Membiarkan kalian berhenti, memberi kalian kesempatan, jika tidak, aku tidak keberatan membunuh kalian di sini. Su Yun dengan santai melemparkan Eng Raffet Dragon Blade, dan pada saat itu, Eng Raffet Dragon Blade membubung ke langit, mengeluarkan puluhan ribu gambar pedang, sikapnya yang mengesankan sangat menakutkan. Teknik Pedang Kekaisaran, Anda dari Sekte Pedang Abadi, wajah Gusin Fei berubah, dan dia berseru. Jadi kamu dari Sekte Pedang Kekaisaran. Tidak heran kamu memiliki kekuatan seperti itu. Ekspresi Cixiao Luan dan yang lainnya membeku, mereka tidak berani melangkah maju. Bei Suan Ming juga terkejut, dia tidak pernah menyangka bocah yang memakai topeng itu akan memiliki latar belakang seperti itu. Tuan Muda, jangan bertahan, kekuatan orang ini tidak biasa, begitu kita mengambil tindakan, jika kita tidak bisa membunuhnya di sini, dan membiarkannya melarikan diri, maka kita akan menyinggung Sekte Pedang Abadi. Sekte Pedang Abadi memiliki banyak ahli, itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan, aku khawatir keluarga Bei Suan, saran orang-orang di samping. Cukup. Tidak menunggu orang-orang di samping selesai, Bei Suan Ming mendengus, dan berkata dengan dingin, aku tahu apa yang harus dilakukan. Mengatakan itu, dia mengangkat tangannya, dan menangkupkan tangannya ke arah Su Yun, dan berkata, aku ingin tahu siapa nama saudara laki-laki ini. Uyun. Nama baik, karena Anda mengatakannya seperti itu, maka saya akan meninggalkan kehidupan anjing Wang Zhong San, tetapi saya akan mengatakannya terlebih dahulu, karena mereka sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam kompetisi Mountain River List, maka saya harus mengingatkan mereka, saya harap bahwa mereka dapat kembali ke Sky Dragon City hidup-hidup. Dengan mengatakan itu, Bei Suan Ming melambaikan tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi. Dengan itu, sekelompok orang pergi. Melihat itu, Wang Zhong San dan yang lainnya menghela nafas lega. 265 Jika dia berusaha sekuat tenaga, Su Yun akan dapat dengan mudah membuat Bei Suan Ming dan yang lainnya tetap tinggal, tetapi tujuan dia pergi ke utara bukanlah untuk membunuh Bei Suan Ming, tetapi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jika dia berusaha sekuat tenaga, akan sulit untuk menyembunyikan kiroh jahatnya, dan begitu dia mengungkapki jahatnya, mereka pasti akan berpikir bahwa dia adalah makhluk alam jahat. Pada saat itu, apakah Wang Zhong San akan membawanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi akan menjadi masalah, jadi untuk menyelamatkan masalah, dia hanya menakuti Bei Suan Ming dan yang lainnya, dan itu sudah cukup. Apakah kalian baik-baik saja? Su Yun berbalik dan menatap Wang Zhong San dan yang lainnya. Luka saudara Wang lebih serius. Mari kita obati dulu luka saudara Wang. Kata Hong Yan dengan air mata berlinang. Su Yun menganggup dan berjalan mendekat. Dia membantu Wang Zhong San, yang terbaring di tanah dengan luka di perutnya, naik dan memasukkan Qi ke dalam tubuhnya. Aura lampu hijau Zamrut muncul di telapak tangan Su Yun. Kekuatan hidup yang kuat secara bertahap meningkat di dalam tubuh Wang Zhong San, memelihara bagian yang rusak. Roh kehidupan Qi. Wang Zhong San tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, dia mencoba yang terbaik untuk melihat ke arah Su Yun, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kamu, kamu sepertinya menggunakan Swift Wind Spirit Qi kan? Mengapa masih memiliki Spirit Life Qi? Apa yang aneh tentang itu? Su Yun tertawa, meskipun tidak banyak orang yang memiliki dua jenis Qi, masih ada beberapa, kan? Wang Zhong San memikirkannya dan mengangguk. Itu benar. Tapi kakak Uyun sebenarnya memiliki dua atribut Spirit Qi yang berbeda, dan kultifasinya sangat kuat. Kakak Uyun, kurasa kamu tidak bisa benar-benar masuk 20 besar daftar sungai gunung. Hong Yan berkata dengan gembira dari belakang. Iya. Saya tidak pernah berpikir bahwa kami akan ditemani oleh seorang ahli seperti Anda, jika bukan karena kakak Uyun, saya khawatir kita semua akan mati di sini. Luo Xiao Miao mau tidak mau bertanya. Meskipun kultifasinya adalah yang tertinggi di sini, dia tidak bangga akan hal itu. Orang-orang yang memandang rendah Su Yun sebelumnya telah lama meninggalkan semua pendapat mereka sebelumnya dan mulai mengelilingi Su Yun untuk berbicara. Mengabaikan yang lainnya, Su Yun bersedia berdiri di sisi Wang Zhong San di saat-saat terakhir. Poin ini saja sudah cukup untuk menunjukkan karakternya. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak pantas dihormati. Beberapa jam kemudian, Su Yun menghentikan spirit life key-nya, menghentikan tangannya, menatap Wang Zhong San yang kurus, dan menggelengkan kepalanya. Zhong San, lukamu tidak terlihat baik. Meskipun aku telah menstabilkan lukamu untuk sementara, tetapi untuk pulih, itu akan memakan waktu satu atau dua hari. Aku khawatir kamu tidak akan dapat berpartisipasi dalam daftar sungai gunung. Sialan! Wang Zhong San mengepalkan tinjunya dan mengebrak tanah dengan keras. Namun, saat dia melakukan ini, perut bagian bawahnya mulai terasa sakit lagi. Dia buru-buru menutupi perut bagian bawahnya saat butir-butir keringat mulai menetes di dahinya. Dalam situasi ini, lebih baik kembali ke kota Naga Langit untuk memulihkan diri, kakak Wang. Kalau tidak, begitu lukamu kambuh, aku khawatir itu akan menjadi lebih serius. Luo Xiao Miao mengerutkan kening. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah lama mati. kakak Wang, kamu harus kembali ke kota Naga Langit untuk memulihkan diri. Biarkan pengawalmu mengawalmu kembali, saran orang lain. Namun, sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, Wang Zhong San mengangkat tangannya dan dengan lemah berkata, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Saya tidak akan kembali. Mengapa? Hong Yan bertanya dengan cemas. Wang Zhong San menggelengkan kepalanya, saya adalah peserta resmi, jika saya tidak pergi, tidak ada yang akan merekomendasikan saya, dan tidak ada dari Anda yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi pemilihan daftar sungai gunung. Jika itu masalahnya, akankah, bukankah aku mengecewakan kalian semua? Jadi aku harus pergi, selama aku masih bernafas, aku tidak akan mengecewakan kalian semua. Tapi kakak Wang, kamu, huh, luka apa ini? Dari sini ke Kinkrik, jalan masih panjang, jadi saya akan mengedarkan seni bela diri saya untuk menyembuhkan dan memulihkan. Siapa tahu, ketika saya mencapai Kinkrik, luka saya akan sembuh, haha, jujur saja, saya masih ingin berpartisipasi dalam kompetisi daftar sungai gunung. Saat dia berbicara, mata Wang Zhong San berkedip. Pria ini telah dihianati, dan bahkan ketika dia terluka parah, dia tidak meneteskan air mata, tetapi pada saat itu, dia tidak dapat menahannya lagi. Tidak ada yang bisa memahami perasaannya, tetapi semua orang tahu bahwa jika Wang Zhong San tidak berpartisipasi dalam kompetisi daftar sungai gunung, maka dia tidak akan memiliki kesempatan. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 30 tahun, dan jika dia tidak bertarung sekarang, tidak akan ada masa depan. Kalau begitu pergilah. Saat semua orang ingin membujuk Wang Zhong San, Suyun yang mengenakan topeng tiba-tiba angkat bicara. Semua orang menoles rempak, tapi Suyun hanya mengatakan kalimat itu, lalu berbalik dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Titik. Titik. Di dalam istana yang gelap dan bobrok, beberapa halai spirit ki hijau melayang di udara. Dua patung spirit demon yang menyeramkan dan menakutkan berdiri di sisi kiri dan kanan istana. Seorang wanita berpakaian hijau berdiri dengan tenang di depan istana. Dia melihat patung-patung itu, matanya berangsur-angsur menjadi linglung. Berderak. Langkah kaki yang jelas dan merdu keluar dari luar istana. Dengan sangat cepat, seorang pria tampan mengenakan jubah porselen biru dan putih masuk. Pria itu masuk, matanya yang panjang dan sipit menatap wanita di istana, memperlihatkan senyuman aneh. Salam, Yang Mulia. Pria itu berlutut dengan satu lutut dan menangkupkan tinjunya. Berdiri. Wanita berbaju hijau berkata dengan santai. Terima kasih, Yang Mulia. Pria itu berdiri, lalu menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Saya ingin tahu instruksi apa yang Yang Mulia miliki agar saya turun. Tidak ada yang penting, aku hanya ingin bertanya bagaimana persiapanmu. Kapan Anda menuju ke Kinkrik? Kami berangkat hari ini, semuanya sudah siap. Pria itu berkata, hari ini, cukup cepat. Wanita berbaju hijau bergumam pada dirinya sendiri, lalu melambaikan tangannya. Di belakangnya, roh iblis Ki yang padat segera bangkit. Saya percaya bahwa seharusnya tidak ada kecelakaan dalam bekerja sama dengan Tuan Muda Sue kali ini. Namun, demi keamanan, saya masih akan mengirim orang lain untuk membantu Anda. Dengan begitu, Anda bisa lebih nyaman. Operasi ini benar-benar tidak bisa gagal lagi. Dengan mengatakan itu, spirit di menki yang padat perlahan mengungkapkan sosok wanita yang ramping. Pria itu mengangkat wajahnya yang tampan dan melihat ke arah roh iblis Ki dengan bingung, hanya untuk melihat bahwa orang itu sudah berjalan keluar. Itu adalah seorang wanita dengan rambut pendek dan penampilan yang sedikit gemuk. Dia mengenakan pakaian coklat. Matanya dipenuhi dengan senyuman saat dia perlahan berjalan keluar dan menatap pria di bawah dengan tatapan lucu. Su Yu Rong. Ketika dia melihat siapa itu, pria itu langsung mengerutkan kening. Tes-tes-tes, aku tidak pernah berpikir begitu. Tuan muda, kamu juga seorang spirit di Mendau. Ini terlalu mengejutkan. Su Yu Rong tertawa. Saya bukan orang spirit di Mendau. Pria itu menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia bertanya kepada wanita berbaju hijau, bukankah Su Yu Rong sudah mati? Kenapa dia ada di sini? Dia memang sudah mati. Tapi sebelum Su Yu Rong meninggal, dia sudah berhubungan denganku. Untuk mencegah dia mengkhianatiku, aku mengambil sebagian dari jiwanya. Setelah dia meninggal, aku meminta seseorang untuk mengambil tubuhnya. Menggunakan bagian dari jiwa dan jiwanya ini sebagai media, saya menggunakan teknik roh iblis untuk menghidupkannya kembali. Tidak heran tubuh Su Yu Rong menghilang secara misterius. Pria itu berkata, tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, itu artinya, teknik pengisian Yin Su Yu Rong diajarkan olehmu. Itu benar. Wanita berbaju hijau berkata dengan acuh tak acuh, dia awalnya adalah orangku. Tapi sekarang dia sudah sembuh, aku akan mengirimnya untuk membantumu. Kekuatannya tidak sama seperti sebelumnya. Saya percaya tidak akan ada kesalahan dalam misi ini. Jangan kecewakan aku. Pria itu ragu-ragu untuk sementara waktu. Ekspresinya tidak berubah. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk, ia, yang mulia. Pergi. Jalur gunung yang berkelok-kelok itu seperti ular melingkar yang mendarat di tengah gunung. Sederet binatang bertanduk ungu berlari dengan cepat di jalur gunung, menyebabkan tanah bergetar. Su Yun menatap ke depan dan berjalan di depan. Wang Zhong San dikelilingi oleh semua orang. Dia bersandar di punggung binatang bertanduk ungu itu dan dengan lembut menggunakan ki. Hanya saja perjalanannya bergelombang, ditambah dia terluka, Ki Wang Zhong San terputus-putus, dan sulit untuk menumpuk. Di depan kita adalah Mountain Moon Pass. Selama kita keluar dari celah itu, kita akan meninggalkan perbatasan negara Long Ao. Pada saat itu, kita dianggap telah memasuki benua utara. Luo Xiao Miao melihat sekeliling dan berkata, Apakah kita akan segera keluar? Wang Zhong San membuka matanya dan berkata dengan lemah, Semua orang berhati-hati. Meskipun Bei Xuan Ming telah pergi, mereka masih pergi ke Sungai Kin. Kita harus berhati-hati. Jika kita bertemu mereka lagi, kita harus waspada. Saya aku takut mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Bagaimana kita menyinggung mereka? Mereka benar-benar sekelompok orang yang tercelah. Hong Yan berkata dengan marah. Menyinggung. Selama kita menyinggung mereka, kita akan menyinggung mereka. Kami semua adalah peserta yang berpartisipasi dalam daftar Sungai Gunung. Jika mereka menyingkirkan kami, maka pesaing mereka akan berkurang satu, dan pada saat itu, mereka akan dapat naik peringkat regional. Peringkat regional. Hong Yan menatapnya dengan curiga. Ya, peringkat regional. Daftar Sungai Gunung mencatat peringkat keseluruhan, tetapi ada orang khusus yang bertugas mengatur peringkat peserta di setiap wilayah. Ini juga suatu kehormatan. Misalnya, Bang Salong Ao kita akan memiliki orang-orang khusus siapa yang akan mengatur peringkat menurut peserta dari Bang Salong Ao. Jika Bei Suan Ming menempati posisi pertama, maka itu juga suatu kehormatan, dan akan disukai oleh Raja Negara kita, dan akan sangat mendukungnya. Jadi seperti itu. Mari kita ungkapkan perbuatan kotornya. Membuka. Kami tidak memiliki bukti, jadi apapun yang kami katakan tidak berguna. Selama kita berpartisipasi dalam daftar Sungai Gunung, maka kita akan menjadi musuh. Hong Yan tidak berbicara lagi. Jelas, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak hal buruk yang terjadi dalam sebuah kompetisi. Di ujung jalan gunung, ada celah. Wang Zhong San menyerahkan dokumen yang dilakukan di Sky Dragon City, dan kemudian diteruskan. Beberapa prajurit murid inti roh tahap ke-10 di depan celah melihatnya dengan serius, dan setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, mereka mengembalikan dokumen itu ke Luo Xiao Miao. Apakah kalian semua bersiap untuk berpartisipasi dalam daftar Sungai Gunung? Prajurit itu memandangi semua orang dan bertanya. Ya, kami dari Sky Dragon City. Kata Luo Xiao Miao. Para prajurit menganggupkan kepala mereka, benar, prestise bangsa Long Ao saya akan bergantung pada kalian semua untuk memperjuangkannya. Kultivasi para prajurit tidak rendah, tetapi mereka lebih suka memilih menjadi penjaga perbatasan. Bangsa Long Ao memperlakukan para prajurit dengan sangat baik, menyediakan koin roh, harta karun, material, dan bahkan tempat latihan khusus. Murid inti roh tahap ke-10 tidak dianggap tinggi, dan menjelajahi benua terlalu berbahaya. Pelatihan di bawah perlindungan negara tentu saja merupakan pilihan pertama, dan karenanya, tidak semua orang bisa menjadi tentara jika mereka mau. Kami akan bekerja keras, kata Lu Xiao Miao. Selain Su Yun, sisanya berasal dari bangsa Long Ao. Dengan mengatakan itu, semua orang akan berangkat dan melanjutkan perjalanan mereka. Oh, tunggu dulu, aku lupa memberitahu kalian sesuatu. Pada saat ini, prajurit di ujung sana tiba-tiba berteriak. Semua orang berbalik dan menatapnya dengan curiga. Beberapa bulan yang lalu, di dataran luar, ada dua makhluk kuat yang bertarung dan membunuh Raja Dataran, binatang pembunuh langit kosong. Binatang pembunuh langit kosong, terbunuh di tempat, dan mayatnya meledak, menghancurkan setengah dari dataran. Sekarang, dataran dipenuhi dengan racun padat, jika kalian ingin melintasi dataran, saya khawatir itu akan sangat berbahaya, dan binatang buas lainnya di dataran sedang berjuang untuk posisi Tuan Dataran, dan sudah mulai bertempur, sangat kacau di sana, saya sarankan kalian mengambil jalan memutar, dan pergi dari sisi timur Gunung Hengsi. Apa? Sesuatu seperti itu benar-benar terjadi. Wajah semua orang membeku. Gunung Hengsi. Kami telah membuang banyak waktu di jalan, jika kami pergi dari Gunung Hengsi, kami harus membuang setidaknya lima hari, saya khawatir kami tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi Mountain River List. Wajah Wang Zhongsan menjadi gelap. Tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi lebih baik daripada kehilangan nyawa kita kan. Kalian hati-hati, aku sudah memberitahu kalian, jangan salahkan kami karena tidak mengingatkan kalian ketika kalian mati. Kata prajurit itu, lalu kembali ke posnya. Semua orang saling memandang, ragu-ragu.